Oknum TNI Praka Aryan Nobel Gideon yang tendang emak-emak sudah ditahan dan dimasukkan ke penjara Puspom TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdana Kusuma. Kasus arogansi Praka Aryan Nobel Gideon ini ditindaklanjuti Pusat Polisi Militer Angkatan Udara, Puspom AU, dan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara, Satpom AU, Lanud Halim Perdana Kusuma. Kepala Pusat Penerangan, Kapus Pen, TNI Julius Widjojono menyebut bahwa Praka ANG telah ditahan di Pusat Polisi Militer TNI AU. Praka Arya merupakan anggota Denhanud 471 Wing 1 Kopasgat. Kejadian penendangan motor seorang perempuan yang membonceng anaknya terjadi di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat, Senin Siang, 24 April 2023. Korban bernama Sridewi Kemuning, 21 tahun, bersama anaknya. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Madia Indan Gilangbul Dansyah dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 April 2023, menjelaskan, peristiwa arogansi ini bermula ketika Praka ANG pulang selepas turun jaga. Praka ANG berkendara di belakang motor Sridewi Kemuning. Ketika sampai di pertigaan Jalan Raya Hankam Mabes TNI, Jatiwarna, Bekasi, tiba-tiba, motor yang di depannya melakukan pengereman mendadak. Akibat peristiwa itu, Praka ANG dan korban sempat terlibat adu mulut atau dialog. TNI AU mengeklaim bahwa korban sudah memaafkan pelaku. Komandan Denhanut 471 Pasgat, Letkol Pas Bagus Ajar Pamungkas, disebut sudah mendatangi rumah Sridewi Kemuning di Pondok Ranggon, Bekasi, untuk menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih telah menonton!